Pada saat saya melakukan proses KYC ya, ini kalau nggak salah bulan Desember atau bulan November ya, ini KYC-nya BCL, timpoh hari itu, itu banyak komentar dari rekan-rekan, abang dulu deh, nanti kalau sudah terbukti membayar bang, baru saya KYC dan blablabla ya. Pada saat itu saya jawab, siap, karena saya bilang sama rekan-rekan, karena proses KYC ini berbayar 6 dolar, mulai bulan April atau bulan Mei, saya waktu itu malah nyarankan kepada rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang tidak mau melakukan KYC, lebih baik dihapus akunnya, atau jangan berharap lebih, karena ini kalau ngomong KYC, namanya aplikasi mining crypto baru itu, semua memang harus berproses KYC. Nah, kalau nggak berlakukan KYC, kelihatan nggak bisa untuk DWD, sedangkan KYC-nya berbayar, sehingga saya nggak berani menyarankan bro, namanya berbayar, saya ini menyarankan yang gratis-gratis saja kok, ya, nah, kali ini masih saja ada yang menanyakan tentang proses KYC tersebut, ya, dan ini coba kita bahas di video kali ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan, kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel, bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel, dan apabila channel ini juga bermanfaat, buat agar anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini, anda share kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel, enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BCL, aplikasi yang just kandus, ya, sudah just kandus lho bro, ha-hai! Kenapa just kandusnya? Karena sudah terbukti membayar, ha-hai! Ini mantap ya, kalau masalah nanti itu prosesnya itu kita cairkan jadi rupiahnya itu menunggu harga BCL naik atau turun, itu memang tergantung selera masing-masing bro. Anda mau jual sekarang pun semua, itu ha-handa, anda mau hold sekarang ya, itu ha-handa, anda hold terus tiba-tiba turun drastis, ya, itu resiko anda. Jadi semua ada resikonya, semua ya, itu sesuai selera masing-masing. Yang terpenting ini adalah sudah terbukti membayar, itu ya. Ini, wah ini kok kebetulan ya, bentar saya tap-nya dulu nih ya, sudah waktunya nge-tap ini ya. Ini ya lanjut ya, pada saat saya melakukan KYC Tenpo Hari, itu banyak rekan-rekan yang komen kepada saya, abang dulu deh yang sudah melakukan KYC, kita tunggu bang, nanti kalau sudah bisa menghasilkan cuan, baru kami KYC. Pada saat itu, pada saat itu ya, informasinya KYC dibatasi bro, akhir bulan atau gimana pada saat itu ya, cuman waktu itu ada kendala ya, sehingga proses KYC saya pun fatal ya, gagal, waktu itu tulisannya gagal, tapi ternyata kegagalannya itu bukan karena saya gagal bro, semua gagal ya, semua gagal. Itu ternyata uangnya dikembalikan, pada saat itu saya pakai Google Play, kalau sekarang rekan-rekan bisa pakai yang lebih mudah, silakan, informasinya cuma pakai pulsa bisa, ada yang bilang gitu ya. Saya waktu itu pakai Google Play ya, terus dikembalikan, tapi dikembalikan di akun Google Play saya, kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya tunggu aja. Ternyata pada saat itu ada informasi, sudah bisa melakukan KYC lagi, kalau nggak salah bulan Desember, saya masih ingat ya. Dan waktunya juga terbatas sampai berapa hari gitu ya, bagi yang belum melakukan KYC. Akhirnya saya klik aja, awalnya di sini warna apa dulu ya, merah atau gimana, saya klik-klik-klik-klik-klik, terus saya lakukan lagi, dan ternyata proses pembayarannya nggak usah, itu sudah otomatis ya, langsung di situ ya, dan akhirnya menjadi hijau. Dan kalau sudah hijau gini, wow, lega saya pada saat itu ya. Kenapa? Karena tujuannya memang untuk melakukan KYC. Saya pada saat itu kalau nggak nyoba ya, itu gimana? Itu pun saya harus nyoba KYC, karena pembayaran rekan-rekan proses KYC yang gimana bang? Wah, saya pada saat itu belum dapat informasi yang jelas ya, saya coba aja sesuai gambar, sesuai informasi yang ada di BCL. Saya lakukan, apa ya, nyoba-nyoba, bedanya kalau saya dengan rekan-rekan itu, kalau saya harus nyoba dulu bro. Kalau rekan-rekan harus cari informasi dulu, saya lengkap-lengkapnya. Kalau saya ada informasi sedikit, ya langsung dicoba, gitu ya. Biar apa, ya ibaratnya itu kalau ngomong kasarannya itu ya, kelinci percobaannya di akun saya ini, sudah itu aja, gampangnya gitu ya. Nah, setelah proses KYC, ternyata kita tunggu, kita tunggu, belum ada info-info lagi, ternyata mak berdunduk, mak berdunduk itu ujuk-ucuk tiba-tiba ya. Ada informasi proses WD bisa dilakukan. Nah, ini ya, yang di settlement ini ya, bisa dilakukan, saya klik aja. Dan ternyata itu pun nunggu lagi bro. Jadi, Anda setelah KYC, rekan-rekan setelah KYC langsung nge-settlement ini bro. Ada kok videonya saya itu ya. Setelah itu ternyata saya lihat di sosial-sosial sudah masuk semua, saya kok belum masuk ya. Wah, 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 saya kok belum masuk ya. Saya sampaikan ke video saya, ya, saya nunggu aja, karena semua masuknya pun tidak bersamaan. Jadi, saya juga sekalian mengingatkan-rekan-rekan, setelah Anda KYC, jangan diam saja bro. Setelah Anda KYC, Anda lakukan settlement ini dulu bro. Ya, oke ya. Dan mak berdunduk lagi, tiba-tiba kemarin beberapa hari yang lalu masuk, dan akhirnya dua hari kemudiannya saya masukkan di LBank. Ya, ternyata bisa bro. Masalah nanti proses pencairan yang gimana, ya saya nunggu momen atau gimana, kita lihat nanti ya. Gampangnya di situ. Nah, dari sini, semua rekan-rekan saya, serius ya saya ini, di teman-teman saya saja, bukan yang di Dev Channel ya, di teman-teman saya, justru pada tanya sama saya, hubungi saya semua, Bro, itu KYC-nya gimana loh, KYC-nya sudah ada di video saya. Saya bilang gitu ya, ada di video saya itu, coba dilihat. Kenapa? Iya, gara-gara lihat di video yang terakhir itu, kamu sudah masukkan di LBank, berarti kan sudah cair bro. Iya. Terus saya jawabnya simple, aku loh KYC ini suwi bro. Saya loh, KYC sudah lama, bro, sudah Desember. Kenapa enggak kamu lakukan? Enggak, aku ngetennya awakmu di SIA gitu. Enggak, aku nunggu kamu dulu aja. Nah, ini bro, berkaitan dengan KYC. Sampai sekarang ada yang bilang, Bang, KYC-nya itu sampai kapan? Yang sekarang ini, saya enggak tahu bro sampai kapan. Yang tertanggal 18 Januari, saya tulis ya, yang tertanggal 18 Januari masih disampaikan, masih bisa KYC bro. Coba saya lihatkan di sini ya, di sini ya, kita cari ya, 18 Januari, mana 18 Januari? Nah, ini ya, 18 Januari. Oh, ini yang tertanggal ini, yang tertanggal 18 Januari ini, yang penjelasan tentang settlement dan KYC, masih belum ada informasi untuk penutupan KYC-nya bro. Yang tertanggal ini bro, yang tertanggal 6 Januari ini, masih ada bro di sini ya, masih bisa. Sehingga masih belum ada informasi, KYC sudah ditutup, enggak ada, belum ada. Jadi kalau enggak ada informasi kayak gitu ya, ya silahkan dicoba saja sih, kalau yang mau loh ya. Saya tidak pernah menganjurkan untuk KYC kepada rekan-rekan, sejak dulu kalah. Sejak bulan April ya. Bagi yang mau, saya bikin tutorialnya, bagi yang tidak mau, ya enggak usah. Saya bikin tutorial gara-gara memang, ada yang minta bro ya. Terus kemarin ada yang tanya, terus saya jawab singkat aja bro. Ini ya, pada saat proses, apa, pemindahan dari BCL ke LB, yang saya kasih judul aplikasi Bitcoin Legends Joss Gandos, ini ada yang tanya ini, namanya PHM Family ya. Keren Bang Dev, tapi saya belum ikut KYC. Apakah nanti kena ban? Ya, mudah-mudahan enggak. Terus saya jawab apa adanya bro ini bro. Kalau sesuai info yang berseliweran, saya lihatnya di sosmed-sosmed ya. Kalau sesuai info yang berseliweran sih, katanya yang enggak ikut KYC, token BCL-nya akan kena ban. Akan dibakar bro. Tapi info resminya, saya belum pernah lihat. Saya apa adanya, saya nyamakan. Informasi resminya saya belum pernah lihat. Itu sama pengguna aplikasi BCL ya. Terus dijawab ini sama PHM Family ini. Makasih infonya Bang Dev, OTV KYC. Kalau saya tidak menyarankan, rekan-rekan untuk KYC atau hendakannya, itu memang pilihan masing-masing bro. Teman yang sudah melakukan KYC, ya memang harus saya sarankan untuk proses WD-nya. Proses WD-nya. Jangan diem-dieman ya. Proses WD-nya settlement-nya dulu diambil ya. Jadi settlement-nya dulu diklik, terus ikuti informasi-informasi yang di situ. Di sini lho. Jadi itu rekan-rekan ya. Bagi yang masih belum melakukan KYC, informasi yang saya terima sih seperti itu. Informasi apa ya? Seliwarannya kayak gitu. Cuman kalau Anda memang ragu-ragu untuk melakukan KYC, saran saya sekali lagi, jangan melakukan KYC. Apalagi ini berbayar ya. Resiko ditanggung sendiri. Titik ya. Kalau Anda tidak melakukan KYC, setidaknya Anda tidak punya resiko bro. Ya gitu ya. Terus ini pun sudah saya sampaikan di akhir April atau awal Mei kemarin, rekan-rekan yang tidak melakukan KYC, lebih baik ya. Nggak usah download aplikasi ini atau hapus aja akun BCL Anda. Karena ya menurut saya sih, ya percuma. Terus ada rekan-rekan yang bilang, Bang, saya nunggu KYC gratis aja Bang. Ya silakan. Itu memang pilihan Anda masing-masing. Cuman kalau secara teori, secara teori, nggak mungkin KYC-nya BCL ini gratis. Karena yang sebagian sudah melakukan KYC berbayar, itu mesti akan bengok-bengok. Kalau katanya orang Jawa itu gitu. Kalau bahasa Indonesia itu akan protes lah. Kalau yang lain sudah berbayar, kok ada KYC gratis? Nah, kecuali kalau 6 dolarnya tiba-tiba sama pihak BCL dikembalikan semua kepada yang sudah melakukan KYC. Secara teorinya begitu. Jadi rekan-rekan, pilihan Anda di tengah-rekan-rekan masing-masing antara KYC atau tidak. Tapi saya hanya mengingatkan, yang setelah melakukan KYC, jangan sampai lupa untuk ini. Terus, kapan Bang untuk proses KYC akhir? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi sampai saat ini yang jelas, aplikasi Bitcoin Legend masih bisa untuk ditambang. Itu ya. Nah, ini ya. Masih bisa untuk ditambang. Seperti yang Anda lihat tadi ya, di awal tadi video, saya klik tab ya. Saya tab ini ya. Gitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat buat rekan-rekan semua. Baik pengguna aplikasi BCL ataupun bukan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang penting, cocot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan. Terima kasih telah menonton.